Halo teman-teman, welcome back to my channel Kali ini aku mau bikin video What's in my bag 2020 Sebelumnya menyalahkan diri nama Pak Izzy Mohon maaf saya dan batin ya Karena habis lebaran Jadi aku minta maaf Kalau misalkan ada video-video aku sebelumnya Yang mungkin kurang berkenan Atau aku ada yang salah ngomong Atau mungkin di komen Aku sempat salah ngomong Atau yang menghubungin aku Nggak sempat aku bales Atau belum aku reply Jadi mohon maaf saya dan batin Nanti ke depannya dicoba Untuk video yang lebih baik ya Terakhir aku bikin video ini Itu 2019 Pakai tas dari Fleshy Kali ini juga aku pakai tas Fleshy Namanya Pomi Waste Bag Dan ukurannya jauh lebih kecil Dari What's in my bag aku sebelumnya Karena udah 2 bulanan ini juga Aku FH jadi nggak kemana-mana Nggak ke kantor Terus kalau misalkan keluar Juga cuma paling sore beli makan Atau beli kebutuhan pokok Dan sejenisnya gitu Jadi nggak main kemana-mana Nggak keluar kemana-mana Jadi cuma pakai tas ini aja Yang simple Kecil gini Tapi dia bisa muat Barang esensial yang kemungkinan aku butuhin Saat lagi di luar Nah apa aja isinya Langsung aja kita mulai Pertama tali tasnya itu Langsung gini ya Karena dia waist bag Jadi ya bisa teman-teman pakai Untuk dipinggang Atau kalau aku Aku slempangin biasa Aku slempangin gini aja Jadi kayak pakai sling bag gitu Nggak aku taruh di pinggang Terus aku kayak biasa Ada jepit rambut As always Terus ada gantungan kunci Ini gantungan kunci udah lama banget Ini aku dulu belinya di Strawberry Nah di bagian depan ini Dia punya kantong kecil Jadi dia cuma kayak gini aja Ini aku disini cuma naruh Uang sekitar uang receh aja Yang misalkan butuh kayak buat parkir Dan sejenisnya Di bagian utamanya sini Ini dibukanya enak ya Dia nggak keset Karena dia pakai zipper yang agak lebar gitu Jadi buka tutupnya tuh lancar banget Nih Isinya segini Dia bisa dibuka lebar banget emang Walaupun tingginya cuma dikit gini Nanti detailnya bakal aku cantumin di deskripsi box Barang pertama yang ada disini adalah Seperti biasa aku ada card holder Ini juga card holder dari Fleshy Yang udah aku review di video sebelumnya Jadi karena dompet aku yang lain nggak muat Jadi aku pakai setipis mungkin Se fleksibel mungkin Jadi aku pakainya card holder ini Ya dia punya tiga ruang gini Jadi aku disini Yang di bagian depan aku cuma naruh kayak kartu debit Terus di bagian tengah ini aku kayak SIM Kartu BPJS Terus kartu alumni Kartu alumni sebenernya nggak butuh ya Tapi nggak tau deh aku bawa aja terus Terus yang di belakang ini aku punya member card dari Ladies Terus dari Malang Caroline Temen-temen yang di Malang pasti tau banget toko Caroline ini yang lengkap segala macem Ada dekor dan sejenisnya Terus aku punya Fleshy member card Itulah kenapa barang aku Fleshy tuh kalau dikumpulin banyak Karena sering ada diskon Jadi gatel rasanya Terus strawberry Ini yang paling aku langganan banget itu strawberry sih Itu yang ada di card holder aku ini Selanjutnya aku ada hand sanitizer Ini aku ekskulin yang biasa ya Ini aku beli waktu awal-awal corona online Karena susah banget dicarinya di toko-toko deket rumah Kalau temen-temen nontonin video aku sebelum-sebelumnya Pasti udah tau kalau aku memang hampir selalu bawa hand sanitizer Jadi pas waktu itu habis karena corona itu aku bingung juga Karena nggak enak kalau nggak bawa Karena di kantor aku juga selalu nyediain botol di meja Jadi ini tuh penting Kemudian aku ada lip product Melted made lip color-nya brand-brand Paris Aku juga ini yang aku review dulu di video aku Brand-brand haul Masih ada sampai sekarang Jadi ini memang kayak cadangan gitu ya Aku bawa-bawa aja Next aku ada notebook kecil gini Ini tuh kalau tas besar aku bisa bawa notebook aku Tapi kalau yang tas kecil gini Aku cuma bawa notes yang mini aja Cuma buat emergency notes Kalau butuh-butuh mendadak aku ada Terus aku pasti ada ball pen juga Masih ball pen Iron Man yang dulu aku Kayaknya di video yang watch in my bed dulu Aku bawa ini Terus aku ada perfume dari Brune-Brun ini udah habis Tapi botolnya masih aku bawa-bawa sih Karena enak banget bisa diisi ulang Cocok banget buat ditaruh di tas Sebenernya ini ada beberapa hal yang gak perlu dibawa juga sih Kalau cuma sekedar keluar sebentar Tapi karena udah fit in disini Jadi gak aku atak-atik lagi gitu Terus aku ada cermin Ini masih sisir dan cermin yang sama di video sebelumnya Aku punya yang warna merah juga Kayaknya kemarin aku pake Di video aku yang swatches kemarin Yang aku bawa tapi yang warna hitam Terus aku ada tisu Juga ada compact powder Ini aku masih pake Wardah Yang everyday compact powder natural Karena lebih simple Jadi dia yang cuman gini doang Jadi gak perlu bawa yang gede-gede Tebal-tebal Karena cermin juga aku udah ada dari sisir tadi Oh my phone Jadi handphone aku juga yang selebar ini tuh Fit in disini Perfectly Jadi yaudah Terus sama ini kantong belanja Lazy juga Ini kantong belanjanya Enak banget Bermanfaat banget Karena dibawa-bawa kemana-mana Jadi dia itu Jadi kayak gini Ini lumayan kan Misalkan aku beli-beli apa Yang agak banyak Daripada nyantol-nyantolin Numpuk-numpuk di motor Jadi aku jadiin satu Dan ini tuh ada kantong gini Di dalam Ini yang untuk tadi kantongnya Kalau udah dilipet-lipet Dimasukin ke situ Udah gitu aja Ini ada kertas Lalu Jadi terus kantong Oh disini ada kantong belakang gini Ada zipper-nya Ya Dia ada zipper disini Ini aku Naruh uang recehan Uang coin Terus ada dari Flashy-nya Perga normalnya Rp139.000 Oke udah Itu aja Barang-barang yang ada Di dalam tas aku Selama WFH ini Karena emang gak kemana-mana Jadi tas ini cocok banget Buat aku Kalau cuman sekedar Buat beli makan Kemini market Jajan Kayak gitu-gitu aja Yang penting Walaupun mungkin gak semua Tadi itu kepake Tapi Udah fit in disini Jadi udah gak aku otak-atik lagi Udah langsung Settle Di tas ini udah cukup semua Jadi yaudah Aku tinggal toko-bawa aja Langsung Kalau aku keluar sebentar Thank you so much for watching Semoga ada manfaatnya Kalau temen-temen Butuh referensi tasnya Flashy Yang waistback ini Buat casual sih Memang cocok Semoga ada manfaatnya Kalau temen-temen kayak aku Suka nontonin video What's in my bag Orang-orang Cuman pengen liat Apa aja sih Yang dibawa sama mereka Semoga video ini Salah satu yang temen-temen Suka buat ditonton Thank you so much for watching I hope you enjoy this video Thank you and love ya Bye